Halo guys selamat berjumpa kembali bersama teknik CTL dapat kiriman speker aktif portable udah saya buka ini ini Beringer MP4 MPa40BT ini ini kerusakannya mati total nah ini dia seperti ini barangnya itu dibawahnya baterai ini sifatnya portable bisa dibawa kemana-mana bisa di charge kayak koper guys ini inputnya ada ada tiga ya mic-1 mic-2 dan yang ini Bluetooth ini turn controlnya ini masternya jadi tegangan itu hanya nyampe di elko ini ya nanti kita buka nah jadi seperti ini guys kalau dilihat-lihat sih dari segi fisik nggak ada ciri-ciri komponen terbakar ya jadi mati total itu karena si akinya itu ngedrop artinya sistem charger untuk kaki ini tidak jalan karena si PSU-nya ini mati total ya ini drivernya nih IC-nya top245 yn kalau kita lihat dioda-dioda resistor tidak ada yang terbakar ya ini IC penguatnya ini amplifier kecil ya SMD jadi saya akan coba untuk mengganti IC ini saya akan mengganti IC ini kita buka nah ini guys saya akan mengganti IC ini oke oke guys kita cabut IC yang rusaknya caranya kita patahkan dulu kakinya nah satu dua ya yang IC yang kakinya jaraknya jauh lanjut kita cabut cepat lewat sini nah ini dia masih panas oke ini dia yang akan saya ganti sementara kita bersihkan dulu sisa-sisa timahnya nah ini guys ya sudah tercabut kita bersihkan dulu sedikit Saya sudah mempersiapkan IC yang baru Nah ini dia Ini yang lama Ini yang baru Kita pasangkan Kita oles dulu guys Lanjut kita pasang Ini dia sobat Sudah terpasang ya IC nya Kita pasangkan baut nya dulu Sip lanjut kita tes ya Oke sobat lanjut kita tes ya Kita berikan dia input tegangan Nah ini saklarnya Jadi begitu kita Berikan sumber tegangan Maka lampu Tanda pengisian Harus menyala ya Oke Jadi tidak pakai saklar Begitu kita Masukkan input tegangan Maka lampu akan menyala Dan bertanda itu harusnya baik Oke Dia menyala guys ya Sementara itu kita ukur tegangan untuk pengisian Harusnya itu sekitar 14 volt untuk mengisi aki Ini posisi Posisi Posisinya Desimeter Kita ukur Di antara pin ini ada Nah ini dia Pin yang ini Kita lihat 14,22 volt ya Nah ini tegangan untuk pengisian ke aki Ya Artinya Modul ini sudah berjalan normal kembali Oke Oke guys Lanjut kita pasangkan Kita rapihkan kembali Kita cabut Oke guys Ini selesai Sudah kita pasangkan Kita rapihkan kembali Lanjut kita pasangkan Untuk dites Kita masukkan socket speaker Dan kabel charger Ini kabel bluetooth Seperti ini Kita tes dulu ya Kita beri tegangan Status baterai Lalu kita tekan untuk menyalakan Kita beri input ya Saya beri inputnya siaran radio Karena kalau saya isi dengan Kalau dengan musik Biasanya saya gagal dimonetisasi Oleh youtube ya Kita berikan input Kita berikan input Terima kasih sudah menonton ya Jangan lupa di like Sub Dan share Sair Sair Terima kasih telah menonton ya Terima kasih telah menonton ya